Bagi sebagian orang, keterbatasan tidak membuat ia menjadi lemah dan putus asa. Seperti kisah Warsono, warga Banyumas, Jawa Tengah. Meski tidak memiliki kaki yang normal dan harus bergantung pada kursi roda, ia tetap semangat beraktifitas untuk menghidupi istri dan dua anaknya dengan menjadi buruh memelihara kambing. Warsono, warga desa kebocoran Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas, Jawa Tengah ini sejak kecil tidak memiliki kaki yang normal. Dua kakinya tumbuh tidak sempurna. Akibatnya, Warsono kesulitan untuk berjalan. Saat masih kecil, Warsono berjalan dengan cara merangka. Apa yang dialami Warsono berawal saat ia mengalami sakit panas dan disuntik. Ada orang luar, maksudnya orang luar desa. Namanya Pak Kagus. Mungkin masuk ke desa dulu, masuk ke bala desa mungkin. Lah, ketemu sama liliku. Liliku kan pegawai kayim, pegawai perangkat desa. Nah, saya menyampaikan sama aku, ke Yayasan mau nggak, aku masuk ke Yayasan. Saat di Yayasan, selain melanjutkan pendidikan sekolah tingkat pertama atau SMP, Warsono juga belajar menjadi perajin ukir di Semarang dan Jepara. Sejak saat itu, Warsono hidup menjadi tukang ukir di Semarang, hingga bertemu jodohnya yang saat ini menjadi istri dan memberikan dua anak. Suripah yang merupakan warga Semarang bertemu Warsono saat membantu ibunya berjualan di warung. Dia turun tuh, kaget deh. Teratapan, di wongi ngapang. Nongkrong di motor tuh, dur banget. Dan malam mudun, siak merangkang. Jadi kaget. Sejak menikah, Warsono dan Suripah tinggal di Banyumas, Jawa Tengah. Keahlian Warsono mengukir tidak dapat lagi digunakan, karena di Banyumas tidak ada industri kerajinan ukir. Warsono akhirnya bertahan hidup dengan menjadi buruh, memelihara kambing. Meski dengan keterbatasan dan harus beraktifitas dengan menggunakan kursi roda, Warsono tidak menyerah. Mungkin saya inisiatif, aku mencari kesibukan lah. Ini berduis, walaupun tidak cukup untuk harian. Seharian-seharian kan seolah-olahnya kan untuk kesibukan diri lah. Tapi sebenarnya tidak cukup, Pak. Asli tidak cukup. Hari ini, Sabtu manis. Saatnya pasaran kambing di Pasar Cilongok, 20 km dari rumahnya. Warsono sudah memiliki langganan mobil bak terbuka yang biasa mengangkut kambing untuk dijual ke pasar. Namun kali ini, Warsono tidak membawa kambing. Warsono berangkat ke pasar untuk mencoba peruntungan menjualkan kambing temannya. Meski tidak ada fasilitas untuk penyandang disabilitas, Warsono tetap semangat menjemput reseki. Di tengah kesulitan dan keterbatasannya, Warsono selalu mendapat pertolongan dari warga sekitar. Seperti saat mencari rumput, kursi roda Warsono tertinggal jauh. Terkadang ada warga yang membantu mengambilkan kursi roda untuk didekatkan. Juga pada saat di Pasar Hewan, saat kesulitan karena jalan yang rusak, banyak warga yang peduli untuk membantu mendorong kursi rodanya. Gue belum ngerti bahwa orang bantu, kalau bisa bantu. Tapi kalau misalnya kalau tadi? Ya, lagi kawalan ya, kalau pas menangnya dibantu. Apa lagi? Ya, semangat kadang jualannya, kadang jualan kambing, kadang ayam, kadang centok, kadang kelinci. Hewan-hewan. Bagi Warsono, keterbatasan tidak membuat dirinya larut dalam kesedihan. Ia tetap bersyukur dengan kehidupan yang ia jalani saat ini. Robi Sohwan Amin, Bagi Mas, Jawa Tengah.